Pembangunan pabrik pengolahan buah tandan segar di PT. Kamu yang berlokasi di Jorong Kajai Pisik, Nagari Mangopo, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, menuai pro dan kontra. Nopi Enri Datuk Sumarajo, Kecamatan Nagari Lubuk Basung, mempertanyakan kelengkapan IMB dan Amdal yang belum selesai, tapi pihak PT. Kamu seolah tidak mempersoalkan hal tersebut. Padahal dua hari sebelumnya sudah jelas saat diadakan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Agam, pihak PT. Kamu telah menandatangani kesepakatan tidak akan melanjutkan pekerjaan selama Amdal belum keluar. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, siapa di balik semua ini? Pertanyakan yang pertama sekali adalah masalah sumur bor yang dibangun di pabrik tersebut dengan kedalaman 115 meter. Apakah dampaknya terhadap masyarakat di lingkungan pabrik tersebut? Yang kedua kami mempertanyakan masalah Amdal, bagaimana Amdalnya, limbahnya kemana dibuang? Yang ketiga kami menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan sebelum diterbitkan Amdalnya, apakah kegiatan di lapangan masih dilaksanakan atau belum? Disampaikan oleh Pak Arief Restu selaku Kepala Dinas Lingkung itu, bahwa kegiatan tidak dilaksanakan dan sudah dibuat setelah pernyataan oleh Bapak Muslim, bahwa tidak akan dilaksanakan kegiatan di lapangan sebelum diterbitkan Amdal. Tapi kenyataannya, setelah kami cross-check ke lapangan, berupa orang ke lapangan, kami lihat di lapangan masih ada kegiatan tetap dilaksanakan pekerjaan dan satu pun tidak ada yang dihentikan. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, itu betul-betul PTKMU dan pemerintah daerah sudah menganggangi peraturan Menteri Lingkung Hidup nomor 4 tahun 2021. Jadi seharusnya kan ini tidak terjadi. Mari kita sama-sama menghormati aturan-aturan dan menjalankan aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jadi dengan kondisi sekarang, kami selaku, tokoh masyarakat, selakukan negeri Ubasung, betul-betul merasa kecewa dengan pemerintah daerah dengan kondisi-kondisi seolah-olah Amdal ini direkayasa saja. Namun tanda tanya ini terjawab. Joko, umas dari PTKMU, ketika ditemui di lokasi pabrik, membantah bahwa pihak PT tidak menghormati segala aturan. Saat ini Amdal sudah hampir selesai. Dan kesepakatan yang ditandatangani tetap kita patuhi. Saat rombongan Pak Datuk Simarajo ke lokasi, memang menemui para pekerja yang tinggal di barak sedang membersihkan besi yang berserakan di lokasi. Sedangkan alat berat sedang membuat saluran air agar tidak tergenang. Karena beberapa hari di belakang, hujan cukup deras mengguyur wilayah ini. Pekerjaan ini yang sampai saat ini telah mencapai 10 persen tidak ada penambahan volume. Artinya, kita telah menghentikan pekerjaan sementara menunggu Amdal keluar. Intinya, pekerjaan memang dihentikan ya, cuma karena ada bahan baku yang daripada terbuang lama tidak dilaksanakan, itu diapakan mas ya. Dan satuan alat berat yang bekerja itu karena untuk memberi saluran air ya, intinya pekerjaan tetap berhenti ya mas ya. Nah, jadi seperti kita lihat pada hari ini bu, kita lihat lapangan ini tidak ada aktivitas apapun. Itu terkait, sekarang kan terkenalannya di Amdal ya mas ya. Itu sudah sampai di mana Amdal ya mas? Sehingga, setelah kita lalui expose Amdal yang dilakukan di Aula Kantor Bupati, Alhamdulillah kami mendengar langsung, semua yang hadir itu mendengar langsung bahwa pemangku kepentingan itu menyatakan bahwa kami mendukung 1000 persen atas pengerjaan proyek ini. Tetapi tolong sebelum izin lingkungan dikeluarkan oleh pemerintah, jangan melakukan aktivitas apapun. Nah, pada saya dicek itu ternyata ada aktivitas. Aktivitasnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, itu tidak menambah volume daripada pekerjaan itu sendiri. Hal senara juga dibenarkan oleh Arif Restu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, kami terus memantau dengan mengerim petugas ke lapangan. Kalau pekerjaan pabrik terus dilanjutkan, sebelum Amdal keluar, kami akan tidak tegas. Dan insya Allah, dalam beberapa hari ini, Amdalnya sudah selesai. Saya sudah instruksikan untuk disini, dan hari itu sudah dihentikan. Sebenarnya, hari sebelumnya, dari pihak Ketika Muntuh sudah membuat pernyataan bahwa sebelum dokumen Amdalnya keluar, dia menghentikan semua kegiatannya. Belum boleh ada aktivitas sebelum dokumen diterbitkan. Dan itu sudah dihentikan. Tetapi memang ada beberapa karyawan yang mengenap di situ, yang tentu ada pekerjaan kecil-kecil yang tidak menambah fisik. Itu mungkin kita maklumi. Tapi tidak boleh menambah fisik yang sudah ada, yang sesuai dengan pernyataan untuk berhenti. Kita sudah cek. Di sisi lain, Wali Nagari Mangopo, Ridwan, sangat menyayangkan informasi yang membuat opini dapat mempengaruhi masyarakat. Kita juga turut memantau, kalau PT kamu tidak mengerjakan sesuai dengan haturan, tentu akan kami tegur. Pembangunan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat nilaiah sungai jariah. Di samping bisa menampung pekerja, juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Dari informasi yang terdengar, ini permasalahannya kan, masalah Amdal. Bagaimana yang ini awali, yang pengetahuan yang ini awali? Jadi persoalan Amdal perusahaan ini, ini diawali ketika mereka akan berinvestasi di awal tahun 2020. Mereka sudah urus awalnya dokumen UKL-UPL, namun karena HGU-nya berakhir, maka mereka harus mengurus izin Amdal, karena kebun terintegrasi dengan PKS. Dan kita dilipatkan sejak dari awal dua negari, negari Mangopo dan negari Jubuh Asung, sampai terakhir hari Rabu kemarin kita sudah melaksanakan sidang Amdal. Jangan nanti, kita sudah habis-habis nanti... Dari Kabupaten Agam, Lelibahar, ESA TV, mengabarkan. Dari Kabupaten Agam, Lelibahar, ESA TV, mengabarkan. Dari Kabupaten Agam.